Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini kita akan belajar Al-Quran melanjutkan pembahasan tentang bacaan nunmati dan tanwin Nah sekarang ibu akan bahas tentang bacaan ihva ihva menurut bahasa yaitu samar atau tertutup Kalau menurut istilah yaitu bertemunya nunmati atau tanwin dengan salah satu huruf ihva Nah huruf ihva itu jumlahnya ada 15 dan dibacanya harus samar Nah sekarang apa saja ya huruf-huruf ihva yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, ko, ka Nah itu adalah huruf ihva ya Teman-teman untuk contohnya boleh lihat di ikro halaman 13 sampai 20 Nah disini coba perhatikan Simak baik-baik ya Nah adanunmati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf di bawah ini dibacanya samar dan dengung Nah ini adalah Nah ini adalah teman-teman ikro 6 halaman 13 sampai 20 itu termasuk bacaan ihva ya dibacanya samar dan dengung Coba teman-teman yang pertama ada huruf ta Nunmati bertemu dengan ta berarti itu namanya ihva dibacanya samar dan dengung dan ditahan 2 harokat ya dibacanya seperti ini Angta Nah dibacanya jadi kayak gitu Terus coba yang sebelahnya Wa-ang-tum-tut-la Nah seperti itu teman-teman coba Yang kedua ada sa Nunmati bertemu dengan sa itu ihva dibacanya samar Coba ya teman-teman ikutin bu Fitri Bil-ung-sa Bisa Sekarang coba yang ketiga Ju ya Nunmati bertemu dengan Jim ya itu dibacanya Samar dan dengung ya Ikutin ya teman-teman Ming Ju Nah Seperti itu teman-teman sama ya Yang lainnya juga Ada Angnya Nah bagaimana teman-teman Bisa dipahami Insya Allah teman-teman Dapat dipahami ya Nah tugasnya Yaitu Silahkan Mencari Contoh Bacaan Ihva Tiga Saja ya Boleh nyarinya di Ikhra Atau Di Al-Quran Ya Bu Fitri pamit Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Basta Basta